2022 oleh Layu Iman Santoso Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua Morgan Siman Junta SHMH dan Alimin S.R. Sujono SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Aprisno SHMH dan Okta Andrianto SHMH Panitra pengganti pada pengadilan negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Rudi Irmawan SHMH dan kawan-kawan jaksa penuntut umum serta terdakwa yang didampingi oleh tim penasehat hukumnya demikianlah putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 797 BIP 2022 kepada para pihak diberikan kepada mereka untuk menyatakan menyatakan satu, menyatakan mengadili menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Candrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain terima kasih terima kasih